Dua hari Jelang Idul Fitri 14.44 Hijriah, Kapolda Solusitara Erjen Pol Setiobudianto memantau dua pos pengamanan Idul Fitri 2023 di Kota Tomohon. Kapolda sulut dan romongan disambut Kapol Restomohon AKBP Arian Kolibrito dan jajaran. Saat menyambangi pos PAM Lebaran, Kapolda memeriksa layanan yang disiagakan, terutama untuk perjalanan masyarakat yang akan mudik maupun perjalanan lainnya. Saya bahwa dengan kegeradaan pos-pos tersebut, masyarakat yang membutuhkan kegayaan dari kepolisian dalam langkah libur lebaran ini, mereka bisa langsung berinteraksi, bisa langsung melaporkan. Bahkan jika ada yang mengalami gambaran kesehatan, tim kesehatan dari dinas kesehatan Kota Tomohon sudah siap di lokasi tersebut, bahkan sudah disediakan. Dalam kunjungannya di pos PAM, Kapolda sulut bersama Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sulut, Heni Setiobudi menyerahkan bingkisan kepada petugas yang bersiaga di lokasi, seperti TNI Polri, petugas kesihatan, Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Tomohon, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulut, dan Satuan Polisi Pangung Peraja. Polres Tomohon sendiri menyiagakan lebih dari 200-an personil polisi untuk pengamanan pada momen Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini. Dalam pengamanan ini, kepolisian turut dibanti personil gabungan dari TNI dan instansi pemerintah daerah setempat. Yanameka Singal, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.